Intro Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Adiwibowo menggelar press release mengenai kasus oknum petugas yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu yang dibawa masuk ke dalam rutan Cipinang, Jakarta Timur. Pihak berwajib berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam rumah tahanan ini yang dilakukan oleh oknum petugas SA alias IE. Dalam kasus ini, barang bukti sabu seberat 26,47 gram yang disembunyikan oleh pelaku di dalam kardus kemasan susu dan telepon pintar berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Di depan hadapan para awak media, Kapolres menjelaskan kronologis yang dimulai dari kecurigaan petugas jaga mesin X-ray pada kotak kemasan yang dibawa pelaku. Kecurigaan petugas tersebut terbukti benar ketika petugas jaga mesin X-ray yang curiga dan akhirnya memeriksa kardus kemasan susu yang dibawa oleh pelaku dan membongkarnya. Kita digunyi, kemudian kita langsung merapat ke Bukan dan kita amankan salah satu sekir PNS Bukan dengan inisial SA. Kemudian di situ kita bisa mengamankan sejumlah barang bukti yaitu narkoba dengan berat 26,47 gram. Kemudian dari situ kita kembangkan di mana kejadian tersebut ternyata barang tersebut adalah pesanan dari salah satu warga binaan. Salah satu warga binaan dengan inisial SA. Di mana yang bersantutan ini adalah petanggap dungunya juga dalam kasus narkoba atau barang bukti sejumlah 25 gram. Dengan putusan S14-1 diara. Di Jakarta, Tim Liputan Triberata TV. Salam Triberata.